Video amatir merekam detik-detik saat warga mencoba menolong korban kecelakaan di kawasan kecamatan Paleteang, Kampaten Pindrang, Sulawesi Selatan pada minggu dini hari. Sebuah mobil minibus dengan tujuh orang penumpang menabrak pohon di pertigaan jalan poros Pindrang-Sidrang. Akibat laka tunggal tersebut, dua orang meninggal di lokasi kejadian dan dua lainnya meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit Lansindrang-Pindrang. Kecelakaan bermula saat minibus berwarna hitam melaju dari arah utara ke selatan. Saat tiba di lokasi, kendaraan yang dikembudikan Irfan out control dan menabrak pohon mangga di halaman rumah warga. Dugaan awal sang sopir mengantuh hingga tidak menyadari kondisi jalan yang berbelo. Jalan rapang, kehilangan kendali. Kalau menurut kami mungkin dalam keadaan kesempatan yang lumayan tinggi. Karena kami melihat persenilan di posisi gigi lima, itu lurus. Jadi dengan kecepatan tinggi lurus menabrak pohon mangga. Untuk penyebab pasti kecelakaan, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara tiga korban luka masih mendapatkan perawatan di rumah sakit Lansindrang. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, INews melaporkan.